Berbagai upaya mulai dari pencegahan serta penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK terus dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kaofa dan Bojonegora. Mulai sosialisasi terhadap kewaspadaan penyakit mulut dan kuku hingga melakukan penyelidikan obat kepada hewan yang sudah terjangkit PMK. Seperti penyelidikan obat pada hewan ternak sapi milik warga yang terjangkit PMK di Desa Pagerusi, Kecamatan Terucuk, Kaofa dan Bojonegora. Penyelidikan pada hewan ternak sapi terjangkit PMK dilakukan sebanyak tiga kali serta rutin dilakukan pengecekan terhadap perkembangan hewan. Kariono, petugas teknis peternakan hewan, Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegora mengatakan penyelidikan pada ternak sapi milik warga di Kecamatan Terucuk sebanyak 18 ekor sapi dari 7 ekor sapi yang terkonfirmasi PMK. Masing-masing sapi diberikan suntikan obat berupa antibiotik, antivitamin dan multivitamin. Jadi, dilakukan penyelidikan di beberapa sapi? Kalau untuk wilayah Terucuk sudah sekitar 18 ekor. Yang diberikan suntik ini, kalau tidak boleh tahu obatnya apa? Yang pertama, antibiotik, yang kedua, antivitamin, yang ketiga, multivitamin. Untuk penyelidikan hari ini, sudah ada perkembangan enggak dari sapi-sapinya yang tersangkit PMK? Sudah. Ada yang sudah padari, sudah rekapli, dan sudah mau makan. Untuk saat ini, untuk antisipasinya seperti apa yang dilakukan? Agar tidak wabah satunya ini menyebar ke sapi yang mau? Kami memberikan sosialisasi terhadap pertenang untuk tidak masuk kandang yang kena PMK. Terus, harus membersihkan kandang dengan disinfektan atau semprotan disinfektan. Mas, ini sapinya mulai terjangkit PMK sekitar berapa hari, Pak? Tiga harian. Untuk saat ini sudah dilakukan penyelidikan dari petugas hewan, Pak? Sudah, kemarin. Masa terbantu, Pak, dengan adanya ini? Iya, terbantu sekali. Sebelumnya khawatir enggak, Mas, dengan adanya sapinya yang terjangkit PMK? Iya, khawatir, Mas. Hingga kini jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK di Kabupaten Bojonegoro masih dilakukan berdataan. Namun, di wilayah kecamatan Terujuk sendiri, tercatat ada 14 ekor sapi yang terkonfirmasi PMK. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Selamat menikmati.